Intro Hai, saya Mato Suherman Hari ini kebetulan lagi ada hari kosong Jadi biasanya hari kosong aku, aku coba sempatin untuk bikin portfolio-portfolio baru Nah, sekarang kita di studio Prima Imaging, kita mau bikin portfolio untuk pemotretan, khususnya untuk rambut Intro Hari ini kita mau bikin portfolio khususnya untuk rambut Jadi kalau kemarin-kemarin aku mungkin banyak shootnya lebih ke beauty ya, kebetulan biasanya produk-produk lebih ke skincare Hari ini kita mau coba bikin photoshoot untuk rambut, biasanya untuk produk shampoo, perawatan-perawatan rambut, ataupun pewarna rambut Intro Nah, untuk look kali ini aku mungkin kalau Cimatra emang suka banget dengan makeupnya, memang harus selalu flowers Makanya aku sebisa mungkin dibikin sesuai dengan karakternya Kak Saf ya Konsep rambut kali ini lebih kepada healthy hair ya Cik ya Lebih mengedepankan rambut yang sehat untuk campaign ataupun apalah tentang shampoo gitu ya Cik Iklan shampoo lah gitu Betul Jadi hari ini Cimarta ngajak aku pemotretan untuk angle rambut, jadi lebih fokus kepada photoshoot rambut Jadi kayaknya sih emang mau dipakai sama Kak Marta untuk project-project yang nunjukin rambut, gimana sih rambut pokoknya rambut Hari ini kita memotret rambut, memang perlu detail banget sih kalau rambut itu beda dengan pemotretan seperti beauty atau pemotretan full body gitu ya Kita memotret rambut itu kita menggunakan beberapa aksesoris, kita pakai total ada 6 lampu, kita pakai untuk main light, kita pakai para 8-8, kita pakai borong karakter para 8-8 itu karena kita mau dapetin kualitas karakter para itu bikin efek 3D, 3 dimensi Jadi karena karakter para itu sangat unik ya dibandingkan dengan karakter asesoris yang lainnya Rambut, otomatis yang kita omongin rambutnya, walaupun pasti ada mukanya ya, pasti ada mukanya tapi muka ini menjadi bukan faktor yang sangat utama Jadi artinya makeupnya mungkin lebih sederhana gitu ya, kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu medok karena nanti kesannya jadi fokusnya adalah ke makeupnya itu sendiri Nah yang di highlight adalah di rambutnya itu sendiri, bagaimana rambut ini misalnya memiliki volume, lalu kemudian memiliki dimensi, yang susah itu adalah ketika kita harus membuat rambut ini menjadi terang, berdimensi Tapi kan jarak antara wajah sama rambut itu deket ya, jadi kadang-kadang kita mau angkat rambutnya supaya lebih terang, terutama ini buat yang rambutnya warnanya warna gelap Ketika dia warna gelap, kita kan pasti harus cahayain lebih ekstra, jadi kalau kita cahayain ekstra di rambutnya yang hitam itu, mukanya biasa kena biasanya nih, jadi mukanya kadang-kadang terlalu terang juga jadinya Jadi kita mesti kayak ngakalin atau ngebikin, apa ya, kayak blocking, cahaya itu harus di blocking supaya jatuhnya itu hanya di bagian rambut aja Oh ini rambut banget nih bener Tangannya nggak gitu kelihatan, lucu, jadi rambut semua, satu, dua, tiga Iya gitu tuh, kayaknya itu bagus tuh Mau taruh aja dan itunya, di dudukannya Eh gimana sih, muternya gedean ya? Satu, dua Satu, dua Oh dari treatment lighting dengan rambut berbeda Mungkin dari segi powernya ya, jadi cahayanya tuh power, power lampunya mungkin agak sedikit berbeda intensitasnya, kalau misalkan gelap, ya sama kayak skin tone, sama kayak kulit manusia Kalau kita motret yang kulitnya warnanya lebih gelap, pasti powernya lebih tinggi, mungkin satu atau dua stop Kemudian juga sama kayak baju, kalau kita motret baju yang hitam juga sama, pasti otomatis butuh cahaya yang lebih tinggi Di rambut juga sama, jadi otomatis kita harus cahayain dia lebih terang Tapi kita tadi, ya itu, challenge-nya adalah gimana caranya nggak terlalu over ke muka Jadi kita harus cari kompensasinya, kemudian kita harus cek juga di filenya Apakah di adjust, shadow-nya dikurangin dikit, highlight-nya dinaikin, dikoreksi, apakah itu masih aman atau tidak Karena nanti akan ada proses lagi di post-processing-nya atau di editing Lighting-nya hari ini karena kita exploring ya, jadi biasanya tuh kita kalau pemotretan memang suka nyoba-nyoba dengan formulasi yang berbeda-beda Hari ini kalau nggak salah sekitar 6 ya, 6 lampu Jadi yang satu, para di depan, atas, kemudian biasa kayak clamshell, clamshell itu biasa ada satu di atas, satu di bawah Tujuannya adalah supaya wajahnya terang, tapi biasanya kalau dari atas otomatis banyak shadow yang jatuh di leher Itu kita harus isi lagi di bagian bawah Lalu kemudian 2 strip di bagian kiri-kanan, tujuannya supaya mencahaya si bagian rambut itu sendiri Kemudian satu lagi di bagian bawah belakang, tadi kepengen warna background-nya itu cenderung lebih muda Jadi kalau misalkan background-nya mau lebih muda, otomatis kita harus kasih lighting juga ke bagian belakangnya Kita untuk dapetin highlight-nya, kita menggunakan octabox yang paling besar, yang octabox 150 gitu Terus untuk detail rambutnya, kita gunakan saw box atau strip box 30x120 di kiri-kanan rambut seperti itu Karena kita mau dapetin highlight dari rambut itu di bagian kiri dan bagian kanan Hari ini pemotretannya seru banget Aku sendiri masih harus ngelanjut beberapa proses di editingnya Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya nanti proses editingnya di antara kita yang biasa ngerjain skin care Sama nanti yang kita kerjain pada saat ngedit rambut Kalau biasa kita berurusan dengan pori-pori, kali ini kita berurusan dengan setiap telai rambutnya itu Nah, yang pasti seru dan pengen nyoba lagi Karena kalau hari ini kita coba bikin konsepnya yang lebih wavy ya, yang lebih bergelombang-gelombang Terus kemudian tadi kita pakai blower juga supaya ada efek terbang-terbangnya Mungkin nanti di next session-nya kita akan coba yang warna gitu ya, dengan pewarna Atau mungkin kita akan coba yang rambutnya mungkin lebih lurus gitu ya Kalau teman-teman ada request bisa tulisnya di kolom komentar di bawah ini Gimana caranya biar bikin rambut ini menonjol, bukan bagian lain, bukan muka, bukan tubuh, bukan tangan Tapi harus si rambut ini yang menonjol gitu, jadi itu yang susah gitu kan Sedangkan rambut ini kan nggak selalu bisa kita arahkan dengan sempurna gitu Pokoknya kali ini rambutnya itu pokoknya keren banget yang dibikin opik ya Thank you Juara banget, walaupun pokoknya dibikin senatural mungkin Terus pembawaannya model kita keren banget ya sih Super, walaupun nggak angin-anginin terus ya kan, ngerokan dah besi ini Terus yang kedua, hasil fotonya dong yang pertama Luar biasa Belum di edit aja sudah The best Fantastic Bisa bisa, nanti pasti sambung menyambung menjadi satu Itulah Indonesia Kalau di kibasnya di beber, bukan di beber, kayak di pelukin apa sih namanya Pelukin, di jatuhin satu-satu Oh gitu ya Itu bagus nggak ya, nggak tahu sih gue Kayak satu-satu Oh gini Ya tapi berat ya memang ya rambutnya ya Iya, karena kan ini supaya rambutnya bukan rambut asli Oransi Iya enak aja ya, rambut asli ya Iya maksudnya kan tempelan Ini bagus nih yang Emang mesti nanti edit-editon sih Tempel-tempelan gitu ya Ci Cuma PRnya nggak banyak gitu kalau rollnya Iya, kalau rollnya udah jadi Ininya gitu minimal ya Ci ya Ngeditnya nggak jauh Ngeditnya nggak jauh Gila loh Gila loh Gila loh Piekah Si Sim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton